Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ketemu dengan Opa Wong Bumiayu Membicarakan cara mengatasi kanker Apa itu kanker? Kantong kering Bukan penyakit Kantong kering Sering kita itu dibikin panik Karena ternyata kantong kita kering Tidak ada uangnya Bagaimana cara mengatasinya? Untuk supaya kita tidak panik Supaya kita tidak nervous Supaya kita tidak cemas Akhirnya menjadi penyakit Maka apabila keadaan kantong kita kering Maka yang perlu adalah Hilangkan keinginan-keinginan kita Yang mubazir Misalkan tadi pengen mau makan Di rumah makan mana Ya ternyata terbatas Sudah turunkan keinginannya itu Menjadi apa yang ada Menerima apa yang ada Keliatannya sepele Menerima apa yang ada Tapi kalau tidak dilatih susah itu Ya apalagi untuk anak-anak yang masih Remaja Kalau keinginannya tidak dilaksanakan Ya ngambek sama orang tuanya Tapi kalau sudah dilatih Menerima apa adanya Itu adalah menjadi bekal Menjadi modal Apabila pada saat kantong kering Tidak ada Jadi langkah yang utama Pada saat kantong kering adalah Urungkan niatnya Keinginan-keinginan Yang melebihi dari Standar keuangan yang ada Turunkan Sudah usah Membayangkan hal-hal yang Sifatnya Konsumtif Sudah mulai dikurangi Terus kemudian Apa yang ada Terima saat itu Syukuri Karena dengan disyukuri Kemudian hari Pasti akan datang Seperti apa yang Anda inginkan Percaya Dengan Opa Wong Bungayu Karena Opa Wong Bungayu Sudah banyak mengalami hal-hal Dan kantong kering Itu tidak selamanya Tiga hari Anda betul-betul Menunggu Dan meminta kepada Tuhan Tiga hari Meminta kepada Allah Pasti Akan datang Ya Karena Allah Tidak akan ingkar janji Memberikan rezeki Sesuai dengan Apa namanya Rezeki Anda Oke Makanya Saya minta Untuk pemirsa Semuanya Jangan panik Jangan cemas Pada saat Kantong kering Tapi mintalah Pada Allah Dan mulai Kurangi Keinginan-keinginan Yang sifatnya Konsumtif Oke Terima Apa adanya Yang ada Yang tadi sudah Bayangannya Mau makan Yang enak Tapi adanya Cuman itu Terima Syukuri Maka itu Akan menjadi nikmat juga Oke Sampai ketemu Dengan Opa Wombu Mayu Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu